Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat motif kayu jati pada pilar dengan menggunakan cetek tembok dasar air dan untuk pilar yang motif marmer saya sudah berbagi tutorial di video sebelumnya pada media backdrop dinding pada lapisan akhir saya clear finish dengan menggunakan clear minyak bisa menggunakan warik apa saja untuk campurannya saya menggunakan thinner as special untuk tahap awal saya membuat motif surat kayu jati buat warna dasar bulimut dengan menggunakan warna cream dan ini adalah warna dan kode catnya cat tembok merek lepon pen waterproof oke lanjut ke pembuatan motif background kayu sebelum buat motif seperti biasa saya akan dasar dulu media dengan menggunakan spon basah biar nanti proses buat motif tidak cepat kering untuk warna background motif kayu saya menggunakan warna coklat dan ini warna dan kode catnya ini tuh tasaran atau background motif kayu karena kalau nanti ada tahap detail strut motif kayu caranya buat tasa koresan tebal dengan menggunakan kuas biasa buat seperti motif kayu kemudian haruskan koresan dengan kore pusat tarinya seperti pada video kemudian luluskan lagi dengan kuas kering caranya seperti pada video untuk sambung pada bagian sebelahnya caranya masih sama hanya beda motif dengan kuas kering caranya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Selanjutnya, buat serat motif kayu jati dengan menggunakan jat warna coklat tua Dan ini warna dengan warna jatnya Untuk buat motif serat kayu, kita hanya tinggal mengikuti alur serat kayu background awal Saya akan buat pada bagian buku kayu atau besar kayu Kemudian sambung ke lapisan serat berikutnya Ketika selesai membuat dua atau tiga garis serat, sabu dengan kuas kering Biar ada karis tepat dan tipis seperti pada kayu-kayu aslinya Oke, silakan simak atas videonya Semoga mudah dipahami Terima kasih telah menonton! 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 gunakan sepon basah sepon basah yang sudah diperasapis airnya dan ini adalah kode dan warna catnya warna ini adalah warna yang digunakan modem motif awal figur motif kayu untuk blok warna coklat ini buat dua kali lapis biar warna kayu lebih tua pada lapisan blok yang kedua tunggu blok pertama sudah kering sudah benar-benar kering biar lapisan kedua tidak merusak lapisan awal dan untuk lapisan finish saya menggunakan klir minyak atau klir mobil dengan mengejar thinner as spesial teman-teman bisa pakai merek apa saja yang penting klir mobil atau bisa juga menggunakan klir air biasa yang saya pakai adalah klir air mark mawilab WSJF Oke terima kasih semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati